Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjelaskan pengertian silaturahmi Silaturahmi adalah sebuah kata yang sudah sering digunakan berasal dari dua kata Yaitu silah yang artinya tali atau hubungan dan rahim yang artinya kasih sayang Dari kedua kata itu silaturahmi sering diartikan sebagai menjambung tali kasih sayang atau tali persaudaraan Istilah ini saudara sering dipakai untuk saling mengunjungi keluarga relasi tetangga serta teman yang ada dekat maupun jauh Di negara-negara Arab budaya silaturahmi saat idul fitri seperti yang ada di Indonesia ini tidak pernah ada Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mencontohkannya secara khusus untuk saling mengunjungi saat idul fitri Nabi SAW hanya memberikan contoh dengan selalu berangkat dan pulang sholat id Melalui dua jalan yang berbeda agar bisa bertemu banyak orang yang bergantian dapat bersilaturahmi Silaturahmi yang dilakukan Nabi SAW setiap saat Tidak hanya terbatas saat idul fitri di Indonesia silaturahmi ini sudah lazim dilakukan terutama saat idul fitri tiba Idul fitri memang saat yang tepat untuk bersilaturahmi Menyambung persaudaraan atau bersilaturahmi adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim Allah telah menjanjikan kepada orang yang menjalani silaturahmi dengan balasan surga Dalam sebuah hadis dari Al-Ayub Al-Ansyar Bahwa Rasulullah pernah sesuatu kali ditanya oleh seorang laki-laki Ya Rasulullah beritahukan kepadaku suatu perkara yang bisa mengantarkanku ke surga Rasulullah menjawab Menyembah Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan bersilaturahmi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh